Intro Dilansir dari CNN Indonesia Jokowi mengeluh atasi 20 tahun defisit neraca pembayaran Presiden Jokowi Dodo mengeluhkan ketidakmampuan jajaran menteri di kabinet kerja menyelesaikan masalah utama perekonomian Indonesia selama 20 tahun terakhir Masalah itu yakni defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran Kita sudah 20 tahun tidak bisa mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran karena ekspor dan investasi Dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan baik Ucap Jokowi Menurut Jokowi penyebab defisit neraca perdagangan dan pembayaran sebenarnya sudah diketahui oleh para pembantunya yakni ketidakmampuan menggonjot ekspor dan investasi Ia juga mengaku sudah sering meminta jajaran menteri kabinet kerja untuk fokus meningkatkan Kedua indikator tersebut Caranya dengan menyederhanakan seluruh proses perizinan investasinya selama ini masih terlalu ruat baik di pusat maupun di daerah Menurut dia proses perizinan yang panjang kerap membuat para investor enggan mengalirkan bondalnya ke Indonesia untuk membangun industri Padahal investasi memegang peranan penting dalam pembangunan industri termasuk industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor Mantan oleh kota Solo ini mengatakan industri berbasis ekspor diperlukan agar Indonesia tidak meneluh diruntung defisit perdagangan Dari negara mitra dagang Sementara industri substitusi impor juga diperlukan agar neraca pembayaran tidak defisit Karena harus menanggung transaksi impor produk dari luar negeri Kalau dua itu bisa diselesaikan tinggal tutup mata itu Kemarin saya ngomong sama menteri-menteri untuk ekspor dan substitusi impor itu kalau perlu tidak pakai izin Jengkel saya soalnya kalau tidak bisa diselesaikan yang sudah terlihat Katanya dari sini Jokowi ingin jajaran menteri dan para pihak terlibat Seperti kepala daerah mulai mengevaluasi segala kebijakan yang berdampak pada perizinan investasi dan pembangunan industri Sekali lagi saya mau ajak ini problemnya sudah kelihatan Tantangannya sudah kelihatan Tinggal kita mau atau tidak untuk selesaikan problem dan tantangan ke depan ini Bungkasnya Terima kasih telah menonton